nah ini teman-teman hasilnya lumayan teman-teman lengan manggar kita yang kemarin pernah mengalami sel merah ya teman-teman tanda-tanda sel merah bahkan udah kena ya getah merah ini cara kita mengatasi teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya sahabat subscriber dan juga sahabat pejuang nira khususnya ya ketemu wakili teman-teman dengan kita teman-teman di channelnya kutilang banyumas eh kutilang banyumas lagi kenapa gini so diman prinsewo ya teman-teman temu lagi dengan kita pagi ini kita akan berbagi tips ya teman-teman kita akan menjawab pertanyaan sebenarnya udah ada sih jawabannya pertanyaan teman-teman kita kemarin ya teman-teman di video kita yang berikutnya ya teman-teman eh video kita yang kemarin-kemarin ya teman-teman ada ya pertanyaan teman kita yang minta berbagi cara gimana mengatasi peta merah udah ada sebenarnya teman-teman tapi kita bikin kontennya lagi yang mungkin di konten yang kemarin itu belum seberapa dipahami sama teman-teman ya belum seberapa dipahami karena mungkin agak gimana cara kita mengomongnya gimana cara kita berbagi sharingnya ya teman-teman jadi kita berbagi lagi kali ini teman-teman mudah-mudahan ini nanti bermanfaat sekaligus kita akan membuktikan bahwa tip kita ini ya Alhamdulillah berhasil ya teman-teman berhasil menghilangkan cara menghilangkan sel merah ataupun getah merah pada lengan manggar ya teman-teman itu akibat pemukulan kurang pemukulan ataupun kurang pengayunan ya teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman ya kita ikuti teman-teman nah ini teman-teman hasilnya lumayan teman-teman lengan manggar kita yang kemarin pernah mengalami sel merah ya teman-teman tanda-tanda sel merah bahkan udah kena ya getah merah ini cara kita mengatasi teman-teman oke teman-teman kita cuci dulu teman-teman ya biar selalu bersih dan higienis ya teman-teman ya jadi kebersihan itu nuka kebersihan itu kan sebuah cermin daripada kesehatan ya teman-teman ya dari kesehatan kita oke langsung aja ya teman-teman ya langsung aja teman-teman ini mohon maaf sekali lagi ya buat para senior kita saling berbagi maaf sekali lagi bukan menggurui bermaksud kita menggurui ya teman-teman tapi kita berbagi tipnya ya yang kita pahami ya teman-teman ya jadi seperti ini teman-teman cara mengatasi getah merah teman-teman ya itu gampang sekali teman-teman mudah sekali teman-teman cara cara kita mengatasinya paling gampang teman-teman paling gampang maaf ya teman-teman bukan menggurui ini kemarin punya kita ini udah kena getah merah ini teman-teman udah kena sel merah jadi caranya seperti ini teman-teman sebentar kita ambil lirisan yang agak agak lebar agak bagus ya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman seperti ini teman-teman ya bentar teman-teman ini kita ambil lirisan dulu nah teman-teman ini selagi kita habis nyiris kita habis motong ini bekasirisan ini ya teman-teman ya bekasirisan ini ini jangan teman-teman buang jangan teman-teman buang ya dan lakukan pengirisan ini kalau teman-teman ini sayang melakukan setengah senti misalnya ya apa satu senti pemotongannya itu sayang itu diambil ya setengah senti gak apa-apa setengah senti gak apa-apa ya teman-teman ya setengah senti gak apa-apa jadi biar dia itu nanti normal lagi terus kalau teman-teman gak sayang juga lakukan pemotongan ini lengan manggar ini ya teman-teman ini dibikin rata ya teman-teman ini kan kita miring ya teman-teman karena punya kita ini kan udah normal nah dibikin miring nih tetesannya teman-teman tuh tetesannya tuh 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 tetesannya teman-teman tuh tuh mantap teman-teman tuh tetesannya tuh nah seperti itu nah setelah dibikin miring seperti ini teman-teman ya udah dibikin miring udah dibikin rata kita tutup kita tutup kita tusuk pakai seperti ini ya teman-teman kita tusuk seperti ini kemarin udah ada sih video kita teman-teman ya kita tutup di bagian tengah ini ya teman-teman di bagian tengahnya ini tengahnya ini kita tutup lakukan seperti ini sampai 3-4 hari ya teman-teman 3-4 hari ya tergantung dari kondisi lengan ini ya teman-teman kalau dia udah sehat lagi udah normal lagi yaudah gitu ya teman-teman udah kayak gitu jadi apa namanya gak perlu lagi ditutup seperti ini buang jadi ini apa fungsinya teman-teman jadi kalau kita tutup seperti ini jadi bagian lengan manggar yang dia merah tetesannya muantep luar biasa teman-teman ini cuaca kemarau udah hampir 2 bulan teman-teman tetesannya masih lumayan kalau ini dibikin rata ya teman-teman dibikin rata seperti ini ya dibikin rata seperti ini dia kan posisi lengan manggar tengah ini dia kan tergenang air ya teman-teman tergenang air seperti ini jadi dia gak akan kering karena positif yang kena getah ini dia itu kan kering ya teman-teman dia mengering dia mengering dia mengering terus akibatnya dia dia mengeluarkan getah sel merah itu ya teman-teman ya jadi seperti itu teman-teman sebenarnya sangat mudah sangat mudah tapi andai kata ya andai kata teman-teman ini belum normal kita lakukan seperti ini kalau teman-teman punya ragi ragi tape ya coba kasih dikit ragi tape ya ini kita sebenarnya sambil trik apa namanya sambil namanya pemeraman lagi nih teman-teman pemeraman lagi tempel seperti ini dia olesin dikit disini tempelin dikit ini kan kita sama aja sambil meram ya teman-teman kita meram cuma sambil ditampung sambil ditampung kayak gitu kita ditadah teman-teman ya tuh lumayan bener jadi seperti itu aja teman-teman ini udah gak kita buang karena lengan kita udah normal teman-teman udah normal udah normal teman-teman ini hasilnya aja hampir 5 liter hampir 5 liter teman-teman ini hasilnya ini efek kemarau lengan manggar yang udah pendek ini teman-teman udah pendek udah 1 meter dari tanah jadi intinya seperti itu aja ya teman-teman ya sekali lagi mohon maaf bukan maksud kita untuk memunggurui ya tapi karena kita selalu berbagi karena selalu ada pertanyaan ya teman-teman yang mungkin masih para pemula kalau buat para senior mau udah 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 memahami gimana trik-triknya ya teman-teman gimana cara-cara jadi seperti itu aja teman-teman mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pagi ini ada manfaatnya ya buat para pemula khususnya ya kita juga pemula tapi ya mari kita belajar bersama ya teman-teman kita belajar bersama kenapa pohon ini aja yang abang selalu post dan apa namanya dibikin video ya karena ini kemarin lengan ini yang kita mengalami getah merah ya teman-teman sel merah ya kemarin di konten kita yang kapan itu ya jadi ya ini pembuktiannya bahwa lengan manggar yang kena getah merah cara kita mengatasinya udah hilang jadi seperti itu mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya gitu aja teman-teman terima kasih atas dukungannya mudah-mudahan teman-teman para pejuang mirah selalu diberi kesehatan dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya dan juga para teman-teman subscriberku semuanya ya juga selalu dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya selalu diberi kesehatan terima kasih teman-teman semuanya ya sampai ketemu di konten kita berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax